Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dilaporkan Penghujat dan penista Islam Kurang lebih ada 3 channel Yang kemudian sudah dilaporkan Khamililah kita akan baca terlebih dahulu Pemberitaan yang sudah rame di media sosial Di sini di upload oleh Aynus Surabaya Dengan judul Tuduhan zina terhadap Nabi Muhammad Tiktokers dilaporkan ke Polda Jatim Kamis 7 November 2024 22.39 WIB Jam setengah 11 malam ya Khamililah Subhanallah para pejuang Islam yang melawan Fitnahan, syubhatan Secara hukum ya Khamililah Kita angkat jempol kepada mereka Subhanallah Semoga perjuangan beliau-beliau ini Diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan tentunya mereka-mereka Pejuang sejati yang insyaAllah Allah berikan pahala yang besar InsyaAllah ya Khamililah Ini begitu sangat luar biasa ya Khamililah Banyak ya yang kemudian sudah Masuk ke polisian ya Dan ini surat-suratnya mungkin seperti itu ya Khamililah Baik, di sini disebutkan ya Aktivis gempah telah melaporkan akun TikTok Semilai Prop Dokter Metatron LCMA Ini bukan nama asli ya Khamililah Tetapi ini nama palsu Profesor dokter ini Bukan nama asli Tetapi Berani-beraninya orang ini mengatakan LCMA Layaknya seperti lulusan Timur Tengah Tetapi katanya ini adalah Nama palsu ya Khamililah Kita akan baca terlebih dahulu pemberitaannya Surabaya, Ainu Surabaya ID Sejumlah aktivis dari aliansi masyarakat anti-penisan agama Atau gempa Telah melaporkan akun TikTok milik Profesor Dokter Metatron LCMA Ke unit Cyber Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Timur Pada Kamis 7 November 2024 Laporan tersebut terkait dengan dugaan penisan agama Islam Dan penyebaran kebencian terhadap Al-Quran Di sini disebutkan Basari Alwi Salah satu pelapor Menyatakan bahwa selain akun TikTok Profesor Dokter Metatron Pihaknya juga melaporkan tiga kanal Youtube Yang dianggap telah menyebarkan narasi penisan agama dan kebencian terhadap Al-Quran Ketiga kanal tersebut adalah Suara Kebenaran Bless Me God Dan Sang Debaters Dalam video-video di kanal Youtube tersebut Terlapor terlihat dengan sengaja Memelintir arti dan tafsir isi Al-Quran Ujar Alwi Aktifis G.P. Ansor Dari G.P. Ansor P.A.C. Wono Solo, Surabaya Alwi menambahkan bahwa Profesor Dokter Metatron juga Telah melontarkan tuduhan dan fitnah serius terhadap Nabi Muhammad S.A.W Narasi mereka sangat melukai umat Islam Karena Nabi Muhammad dituduh berzina dengan pembantunya Melakukan tindakan asusila Dan memiliki grup WhatsApp dengan Allah Nah, ini adalah screenshot dari dugaan penisan agama dari Profesor Dokter Metatron itu Baik, disini disebutkan Sebagai bukti pelaporan, tim kuasa hukum pelapor menyerahkan rekam video Print out nama channel Youtube dan nama akun TikTok Profesor Dokter Metatron Bukti-bukti tersebut sudah kami lampirkan Dan bahkan bukti yang mengarah ke nama seseorang yang diduga berinisial EHA Juga sudah kami serahkan ke penyedik Ungkap Mahrus Penasihat Hukum Pelapor Mahrus menjelaskan bahwa pelaporan ini didasari oleh pelanggaran terhadap UU PNPS nomor 2 tahun 1965 Tentang pencegahan dan penyelagunan penodaan agama KUHP Pasal 156A dan Pasal 45A Ayat 2 Junto Pasal 28 Ayat 2 UU ITE 2024 Editor Ali Mas Duki Baik, Alhamdulillah Ada 4 sekurang-kurangnya yang sudah dilaporkan ke pihak yang berwajib Apa kemudian isi dari hujatan itu? Baik, kita akan lihat bagaimana hujatannya Kemudian kita akan luruskan bersama Alhamdulillah Karena tugas kami meluruskan segala tuduhan dan fitnahan Yang dilakukan oleh oknum-oknum dan muslimisan Alhamdulillah Baik, kita akan lihat bagaimana fitnah dan tuduhannya Silahkan Alhamdulillah Itu yang pertama ya Pak Dan jika kamu berdua saling bantu-membantu menyusahkan Nabi Atas apa? Atas gosip tadi ya Maka, nih lihat tuh Allah mengulti lagi Sungguh, Allah menjadi pelindungnya Nyanya siapa itu? Nabi Muhammad Dan juga Jibril Nah ini lapis satunya Allah, lapis duanya Jibril Dan orang-orang mu'min yang baik Jadi orang-orang yang pro kepada Muhammad Dan selain itu malaikat-malaikat adalah menolong Ini saya nih Cuma gara-gara dua orang istri Yang satunya boncil, yang satunya gak sekolah Yang tadi diboongin Sampai harus berapa lapis dilihat Lapis satu, Allah Lapis dua, Jibril Lapis tiga, mu'min yang baik Lapis empat Malaikat Malaikat Cuma demi orang, dua orang Kodamnya banyak ya Baik ya Ikhwan Begitu sangat mengerikan fitnahnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu Dia katakan boleh memperkosa budak Kemudian dia katakan juga itulah yang berlaku kepada PKW di Arab Saudi Kemudian banyak kodamnya begitu ya dan sebagainya Ini fitnahan yang tidak mendasar Bahkan orang ini membawa ayat suci Al-Quran Kemudian mentafsirkan dengan semaunya Bahkan dia membawa ayat Al-Quran Kemudian menjadi kekeliruan yang begitu sangat besar, luar biasa Dan fitnahannya begitu sangat nyata Baik, kita akan bahas terlebih dahulu Ayat atau surah At-Tahrim Ayat pertama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala diperingatkan Karena di ayat ini, di ayat pertama Allah Subhanahu Wa Ta'ala melarang Nabi Karena di ayat pertama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan dirinya Tidak bersama-sama dengan Mariah Kiptia Kemudian turunlah ayat yang menegur kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bahwa hal tersebut tidak diperkenankan Karena hal yang kemudian halal bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tetapi kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengharamkannya Kemudian Allah berfirman Wahai Nabi, jangan menjadikan sesuatu yang halal itu Kemudian engkau haramkan Maka di ayat keduanya, di terusan ayatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman Kemudian sumpah tersebut, janji tersebut Dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membayar kafarat Melaksanakan puasa selama tiga hari Dan ini menjadi hukum dalam kaedah fikir dan sebagainya Kemudian di ayat selanjutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberitakan kepada Habso Agar tidak menceritakan kepada istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Terkait sumpah yang kemudian diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan mengharamkan meriah kibtiyah ini Akan tetapi ya Habso yang namanya manusia dan tidak ma'asum Karena Habso itu bukan Nabi dan Habso ini bukan utusan Allah Karena tidak ma'asum, ya melaksanakanlah kesalahan tersebut Kemudian Habso sehingga berbicara kepada Aisyah Dimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan meriah kibtiyah itu untuk bersama-sama Kemudian karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang Nabi Seorang utusan Allah SWT yang dibimbing wahyu oleh Allah SWT Kemudian kabar itu diketahui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dari mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tahu itu? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tahu karena diberikan wahyu oleh Allah SWT Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Habso dan kepada Sayyid Aisyah Bahwa kalian harus bertobat kepada Allah SWT Dan di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memarahi Bahkan tidak memukul mereka Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak jengkel kepada mereka Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan indahnya didikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Agar mereka Habso dan Aisyah untuk bertobat kepada Allah SWT Mengajak kepada di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak kepada Aisyah dan Habso Agar mereka bertobat meminta ampun kepada Allah SWT Ini begitu sangat hebat didikan Nabi SAW kepada istrinya Nabi Sabar, Nabi Tawakal menghadapi kondisi dan keadaan istrinya kala itu Pertanyaan berikutnya, apakah Maria Kiptia ini merupakan seorang budak? Maka jawabannya, ya betul, Maria Kiptia ini adalah seorang budak Tetapi perbudakan itu hadir bukan ketika Nabi SAW diutus Tetapi jauh sebelum Nabi SAW diutus, perbudakan itu sudah ada Hamba sahaya itu sudah ada Tetapi di zaman Nabi SAW dihilangkan laun demi laun, sedikit demi sedikit Bahkan di zaman Nabi SAW ada kemudian kesalahan-kesalahan yang kafaratnya adalah memerdekakan budak Contohnya misalkan memuduh tanpa disengaja, kafaratnya memerdekakan budak Bersenggamah dengan suami istri di hari bulan Ramadhan, maka caranya memerdekakan budak Dan lain sebagainya Banyak ibadah yang kemudian memerdekakan budak menjadi alternatif untuk kafaratnya Karena apa? Dalam Islam dianjurkan untuk memerdekakan budak Dan ketika Nabi SAW menikahi Maria Kiptia ini ketika statusnya menjadi budak dan ditikah oleh Nabi SAW Maka Maria Kiptia ini menjadi seseorang yang merdekah Yang kemudian disebut Umul Awlad atau Umul Walad Baik, kita akan tampilkan data-data di mana perbudakan ini ada sebelum di zaman Nabi SAW Dalam Bible sendiri 1 Raja-Raja 423 Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan Dan ada budak-budak yang lahir di rumahku Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing Domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku Kemudian, selanjutnya Kemudian berserulah Yonatan dari belakang budak itu Ayo cepat jangan berdiri saja Lalu budak Yonatan memungut anak panah itu dan kembali kepada tuannya Mengandung pula lah Bilha, budak perempuan Rahil Lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yaqub Lalu Abraham berdoa kepada Allah Dan Allah menyembuhkan Abi Melek dan istrinya Dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai dua anak Seorang dari perempuan yang menjadi hambanya Dan seorang dari perempuan yang merdeka Abraham atau yang dikenal oleh Islam Nabi Ibrahim AS Beliau menikah dengan budak Siapa? Yaitu Syedah Hajar atau Hagar Dalam tradisi Kristen menyebutnya seperti itu Artinya apa? Diperbolehkan menikah dengan budak Termasuk Nabi Ibrahim AS menikah dengan Hajar Kalau misalkan di tokoh Kristian atau Bible sendiri Menikahi budak itu diperbolehkan Kenapa lantas kemudian Anda tidak mengatakan Nabi Ibrahim memperkosa Hajar seorang budak Tetapi Anda paling lantas mengatakan bahwa Nabi SAW memperkosa budak Dan di dalam Islam laun demi laun Sedikit demi sedikit Perbudakan itu Praktik perbudakan itu harus secepatnya dimerdekakan Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Merdekakanlah budak itu Ya Allah SWT itu jawaban dan bantahan dari kami Bahwa perbudakan itu tidak kemudian hadir Tadkala Nabi SAW diutus Tapi kalau misalkan kita melihat di Bible Justru banyak juga yang menyebutkan budak-budak dan lain sebagainya Dan di dalam Islam Sekali lagi Islam mengajurkan untuk memerdekakan budak Ya Allah SWT Mungkin itu dulu video yang misalkan kami sampaikan Semoga hal ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk kita semua Dan semoga ini menjadi itibar Pembelajaran untuk kita semua Jika video kami dapat silahkan klik saja teman-teman Dan jangan lupa klik juga Terima kasih Agar saya memperbaiki video baru Insya Allah akan menjadi pemerintah untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya